Kembali kita pada kesempatan malam hari ini, kita akan mendapatkan pengajaran. Pengajar kita malam hari ini atau Zoominar kita hari ini adalah Ibu Presti DWF yang akan membawakan pengajaran dengan topik atau title kehidupan dipimpin roh kudus. Baik, seada baiknya ya sebelum kita memulai mendapatkan materi pengajaran pada malam hari ini, baiknya kita akan berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Bapak kami yang di surga, puji syukur kami panjatkan kehadiratmu. Kalau malam hari ini kami beroleh kesempatan, waktu yang baik yang kami miliki untuk mendengarkan pengajaran yang akan disampaikan oleh pengajar kami, Zoominar kami, yaitu Ibu Presti DWF. Kiranya engkau lah ya Bapak yang mengurapi dia dengan roh kudusmu, sehingga cakep dalam mengajar dan menyampaikan materi pada malam hari ini. Kami juga berdoa untuk internet yang lancar pada malam hari ini, sehingga acara pengajaran ini dari awal hingga akhirnya berlangsung dengan baik. Terima kasih ya Bapak untuk penyertaanmu yang sempurna. Kami telabur doa dan bersyukur di dalam nama Yesus Kristus putramu yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Yang percayakan katakan. Amin. Amin. Baik. Silakan Ibu Presti untuk membawakan materinya. Shalom. Shalom Bapak Ibu semuanya. Shalom Ibu. Berbahas biasa ini, malam hari ini kita masih memiliki kesempatan untuk belajar firman Tuhan. Belajar mengenai kehidupan yang dipimpin oleh roh kudus. Shalom. Teman-teman dari Asrama Putra itu ya Pak Dadang. Ya betul Ibu. Shalom. Selamat malam. Shalom. Tuhan berkati. Terima kasih kehadirannya. Mari kita mulai ya. Tema pada malam hari ini adalah kehidupan yang dipimpin oleh roh kudus. Sebenarnya saat ini kita itu sudah hidup di era industri yang disebut dengan era industri 4.0. Apa itu? Nah ini dia. Era industri 4.0 ini ada siri-sirinya yaitu yang pertama merupakan era disrupsi. Era disrupsi. Era disrupsi. Powerpoint-nya bisa di slide-nya. Oke. Nah ini. Ini merupakan era terjadinya inovasi dan perubahan besar-besaran yang secara fundamental mengubah sistem tatanan dan landscape yang ada ke cara-cara yang baru. Kita disini belajar mengenai bagaimana hidup yang dipimpin oleh roh kudus supaya kehidupan kita ini bisa tetap seturut dengan firman Allah walaupun kehidupan kita ini hidup di dunia yang penuh tantangan yang disebut dengan era industri 4.0. Era ini salah satunya adalah era disrupsi. itu perubahan-perubahannya itu sangat cepat sekali. Tatanan sistem kehidupannya berubahannya cepat sekali. Sekarang semuanya serba internet. Nah kecepatan perubahan itu kalau kita tidak siap kita bisa terjebak dan menjadi manusia yang seperti robot. Karena apa? Semuanya serba teknologi. Kita teknologi-teknologi terus begitu kan. Nah kalau menurut Tempo itu era disrupsi itu dimulai pada tahun 20. Contohnya ya adek-adek disini pasti tahu kan saat ini perubahan transportasi. Kalau dulu kita beli tiket atau naik mobil, naik bis, kita itu bayar langsung. Tetapi kalau sekarang enggak, kita mau naik pesawat, mau naik kereta gitu, kita enggak bisa bayar uang langsung, beli tiket langsung itu enggak bisa. Itu harus secara online. Pembayaran-pembayaran juga secara online. Nah era ini, era yang saat ini kita jalani, zaman saat ini itu zaman internet lah gitu. Merupakan zaman masyarakat yang aktivitasnya itu bergeser dari kehidupan aktivitas awal yang nyata, berhubungan orang dengan orang, langsung semuanya pindah ke secara digital. Nah saya melihat terutama nih adek-adek nih, asrama nih. Ini kalian itu lahirnya tahun berapa nih? Ada yang tahun 2010 sampai 2020? 20? Banyak? Ya? Umur-umur segitu biasanya adek-adek kalau saya ingin tahu. Jangan padam, umur anak-anak berapa di bawah 20? Rata-rata 2008. Berapa? 2003. Oke, tahun 2000-an itu, kalau rata-rata umur itu, mereka biasanya disebut sebagai generasi Z. Generasi Z. Kalian itu masuk ke dalam kelompok generasi Z, di mana generasi itu sudah terbiasa dengan teknologi. Di sekitar kalian semua, kita semuanya teknologi, handphone semuanya dipakai. Sampai sekarang bahkan ya, ring, belajar pun pakai handphone. Biasanya lebih cerdas. Nah, generasi ini sebenarnya adek-adek itu harus siap, kita itu harus siap menyambut nanti, tahun 2045, yang disebut dengan generasi emas, era keemasan. Kenapa disebut era keemasan? Karena itulah saat Indonesia merdeka yang ke-100 tahun, dan kalian semua di era itu menjadi orang yang produktif. seorang pemimpin, yang akan memimpin bangsa Indonesia ini. Itu tantangan yang pertama. Kemudian tantangan yang kedua, era post-truth. Maksudnya apa? Zaman saat ini, kondisinya di mana fakta tidak lagi berpengaruh terhadap pembentukan opini masyarakat, dibandingkan dengan emosi dan keyakinan personal. Maksudnya apa nih? Maksudnya seperti ini. Masyarakat saat ini, di sekitar kita, sudah tidak lagi bertindak hanya berdasarkan dengan fakta kebenaran. Tetapi, kebohongan-kebohongan yang menyamar menjadi kebenaran, dan itu melalui emosi dan perasaan yang tersentuh. Jadi begini, ini sangat bahaya sekali masa-masa saat ini. Masa yang disebut dengan era post-truth, di mana kebohongan bisa menyamar menjadi kebenaran. Dan itu menyinggulkan kongosi. Nah, contoh. Contoh aja deh kita saat ini. Kita tahu, teman-teman semua tahu bahwa Bapak Muhammad Kacai itu kan di penjara. Di penjara. Tetapi apa? Justru di tangan, harusnya penjara itu tempat yang diawasin oleh polisi. Diawasin untuk dibina. Tetapi di sana itu justru mendapatkan penyiksaan yang kita boleh katakan sangat tidak manusiawi. Fakta juga bahwa yang menyiksa itu siapa? adalah seorang mantan polisi yang mereka seharusnya tahu kebenaran. Tahu bahwa tidak boleh melakukan hukum sendiri. Tapi faktanya apa? Karena emosi, emosi. Emosi, maka terjadilah penganiayaan itu. Nah, ini bahaya sekali. Apalagi saat ini, putaran informasi yang adik-adik pegang. Kita semua pegang melalui handphone, melalui internet itu bergerak dengan sangat cepat. Dan itu bahayanya jika kita melihat handphone dan berita tanpa membaca dan mencermati, itu bisa salah. Kesalahan itu bisa menimbulkan kesesatan. Bisa dimanfaatkan oleh orang lain untuk kebohongan. Yang akhirnya dianggap sebagai kebenaran. Jadi adik-adik, kita semua harus hati-hati dengan adanya internet. Informasi-informasi dari internet. Karena bisa mempengaruhi tindakan kita. Baik itu berita di medsos tentang pendidikan, cara hidup, juga mengenai agama. Nah, hati-hati nih adik-adik semua. Kita semua harus sangat hati-hati melihat dan mendengar informasi di sosial media. Terutama mengenai hal keagamaan. Nah, itu tantangan kita ya. Tantangan yang selanjutnya saat ini yang terjadi. Kenapa kita hidup itu harus dipimpin oleh Rauh Kudus? Nah, saat ini, ini adalah era pandemi. Di mana kondisi COVID-19 itu mempengaruhi, sangat amat mempengaruhi kehidupan kita. Mempengaruhi segala hal, sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan. Cara beragama pun sudah beda saat ini. Kita nggak bisa ngumpul rame-rame kayak dulu ketemu sesama teman di gereja. Kita salaman, kita peluk, kita menyatakan kasih, kita makan bersama-sama, rame-rame. Udah nggak boleh lagi. Kenapa? Karena kita harus waspada terhadap COVID-19. Nah, ini ada pandemi ini. Dampaknya banyak sekali. Dan mengubah pola kehidupan masyarakat. Betul? Di asrama nih, adik-adik yang di asrama juga harus hati-hati. Kalau sampai merasa badan tidak enak, langsung harus bicara ke bapak dan ibu, kemudian harus mengisolasi diri supaya tidak menular. Begitu ya. Nah, kita harus pakai masker, harus protokol kesehatan. Itu mengubah. Nah, kehidupan-kehidupan yang saat ini kita alami, itu banyak perubahannya. Banyak sekali. Gitu loh. Banyak. Nah, Alkitab, slide selanjutnya, juga sudah tahu akan hal-hal seperti ini. Makanya ada peringatan di Alkitab, di 2 Timotius 3, ayat 1-5. Silahkan dibacakan. Ya, saya bacakan. 2 Timotius 3, ayat pertama hingga ayat yang kelima. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. Tidak tahu mengasihi. Tidak mau berdamai. Suka menjelekkan orang. Tidak dapat mengekang diri. Garang. Tidak suka yang baik. Suka mengkianat. Tidak berpikir panjang. Berlagak tahu. Lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiri, mereka menjalankan ibadah mereka. Tetapi pada hakikatnya, mereka memungkiri kekuatannya. Jayuhilah mereka itu. Nah, ini dia. Ini adalah gambaran manusia, keadaan manusia di akhir zaman. Nah, teknologi yang digunakan dengan salah, ini bisa menjebakkan seperti ini. bisa menjebakkan manusia lebih cinta dirinya sendiri. Coba perhatikan anak-anak. Di sini siapa kita semua? Yang kalau sedang pakai handphone, apalagi kena game, lihat game, mudah. Pakai handphone dan game saja. lupa belajar, lupa orang tua, dipanggil orang tua, enggak mau. Nah, ini bahaya. Bahaya sekali. Dan kita saat ini di era yang seperti ini. Yang kalau tidak hati-hati, kita terdorong untuk lebih mencintai diri sendiri. Bisa menjadi hamba uang. Sekarang, saya percaya kita semua sudah memiliki handphone. Ketika kita memiliki handphone, kita kan suka ada emoji, ketawa. Orang bisa ketawa dalam kondisi manyun. Saya bisa balas WA itu dengan emoji ketawa, padahal di hati saya itu kesel. Jadi, kemunafikan itu bisa terjadi. Hati-hati berkomunikasi dengan handphone. Karena bisa menjadi kemunafikan. Nah, ini dia. Kenapa kita saat ini, zaman ini penting sekali untuk hidup dipimpin oleh roh Allah. Penting sekali. Supaya dengan kemajuan teknologi, dengan perubahan zaman yang kita ada di akhir zaman, kita tidak tersesat. Kita tidak menjadi manusia-manusia akhir zaman. Para ahli juga sebenarnya, kalau kita bicara mengenai kehidupan, para ahli juga sudah tahu akan hal ini, dan mereka sebenarnya mau menciptakan. Mereka tahu loh, bahayanya era industri 4.0 ini, mereka juga mau membangun sebetulnya masyarakat yang akan disebut menjadi masyarakat 5.0. Tapi kita tidak bicara lah ya, mengenai masyarakat 5.0 itu apa, dan bicara lebih mendalam mengenai industri, era industri 4.0 itu seperti apa. Tetapi kita yang akan bahas saat ini, topiknya adalah pentingnya. Kehidupan yang dipimpin oleh roh kudus, yang berdasarkan pada Galatia 5, ayat 16 dan 25. supaya kehidupan kita di dunia ini, di menjalani kehidupan saat ini itu, bisa seturut dengan firman Tuhan, bisa merasakan kehidupan seperti di surga, walaupun kita masih hidup di dunia. Nah ini penting sekali. Siapa yang tidak pengen hidup bahagia? Pasti semua hidup bahagia. Hidup bahagia. Siapa yang tidak menginginkan hidup sejahtera? Semua orang pasti menginginkan. Siapa yang tidak menginginkan hidup damai bersama Kristus? Penhidup dengan penuh anugerah Tuhan Yesus. Jaminan keselamatan. Semua orang pasti mau. Nah ini bagaimana caranya hidup yang benar di hadapan Tuhan? Kita belajar. Yuk silahkan. Dibaca Galatia 5 ayat 16 sampai 25. Galatia 5 ayat 16 hingga ayat 25. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh. Maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa-apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, Maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, Kecemaran, awan nafsu, penyembahan berhala, Sihir, perseteruan, perselisihan, Iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, Percederaan, roh pemecah, Kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu, Seperti yang telah kubuat dahulu, Bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, Ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi, buah roh ialah kasih, Sukacita, damai sejahtera, Kesabaran, kemurahan, Kebaikan, kesetiaan, Kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, Ia telah menyalipkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, Baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Amin. Ini Galatia 5 ayat 16 sampai 25. Nah, sebelum kita belajar mengenai kehidupan dipimpin oleh roh, Kita belajar dulu nih, Lihat dulu latar belakangnya nih dari surat Galatia ini. Kenapa sih ada ayat ini diberikan kepada kita? Sebenarnya ayat ini adalah surat dari Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Kenapa Rasul Paulus itu memberikan surat kepada jemaat di Galatia? Latar belakangnya adalah di Galatia itu, Slide selanjutnya silahkan. Di Galatia itu ada pengajaran sesat yang sedang berkembang. Ada usaha untuk meyahudikan orang Kristen Galatia. Ada keselam, mereka itu mengatakan begini. Jadi di Galatia itu ada orang-orang Yahudi yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi mereka itu tidak atau belum 100% meninggalkan kepercayaan lamanya. Meninggalkan ajaran-ajaran lamanya. Mereka itu masih mengambil ajaran lamanya dilakukan bersama dengan ajaran Kristus. Mereka mengatakan begini, bahwa keselamatan itu bukan anugerah. Tetapi dia harus dengan menuruti hukum-hukum Taurat juga. Dan juga dengan menambahkan adat istiadat lama mereka. Padahal kita tahu bahwa keselamatan itu hanya anugerah Tuhan Yesus. Keselamatan itu, hidup kekal itu, masuk surga itu tidak bisa dengan usaha kita. Karena apa manusia itu adalah berdosa. Jadi keselamatan itu adalah anugerah. Hanya anugerah Yesus. Tanpa anugerah Yesus, tanpa pemberian dari Tuhan Yesus, tidak ada satupun orang yang bisa diselamatkan. Tanpa percaya Tuhan Yesus, tidak ada orang yang bisa diselamatkan. Karena keselamatan adalah anugerah Tuhan. Ajaran ini mutlak. Diajarkan oleh Rasul Paulus. Tetapi orang-orang mereka itu yang belum percayaannya lama itu masih memasukkan adat istiadat, dan juga syarat-syarat. Dengan harus kelakuan-kelakuan. Itu yang terjadi. Jadi mereka menghasut. Bahayanya lagi, mereka itu untuk memuluskan jalan penghasutannya, mereka bilang gini, Paulus bukan rasul. Tidak usah didengerin Rasul Paulus. Mereka itu saling mempengaruhi. Paulus itu tidak rasul, bukan rasul. Tidak usah didengerin ajarannya. Sudah, kita percaya Tuhan Yesus, tapi mengikuti ajaran-ajaran agama yang lama. Mereka bilang begitu. Itu ajaran sesat. Jadi, hati-hati sekali kita. Pola untuk merendahkan atau peremehkan hamba Tuhan dan gereja itu sebenarnya sudah ada dari zaman dahulu kala. Mereka meremehkan Rasul Paulus. Mereka malah pun Rasul Paulus, bukan rasul. Tidak usah didengerin. Hati-hati. Kalau kita melihat satu ungkapan begini. Ini karena masa pandemi ini kan memang kita tidak bisa ke gereja dengan berkerumun. Tapi sebelum pandemi pun kita pernah mendengar. Tidak usah lah ke gereja, ibadah di rumah juga cukup. Itu termasuk ajaran sesat. Terus ada yang bilang begini, tubuh kita kan baik Allah. Udah kita itu memuji-muji Tuhan. Kita di rumah saja. Tidak usah ke gereja. Itu termasuk ajaran sesat. Karena itu meremehkan ajaran Tuhan Yesus yang sesungguhnya bahwa kita perlu ada satu persekutuan. Nah, meremehkan hamba-hamba Tuhan juga sudah ada dari zaman dulu. Hati-hati. Mereka bilang gini, mungkin kita juga pernah dengar, udahlah gak usah dengar nasihat pendeta itu. Gak usah lah. Kita cukup saja cari pengajaran Alkitab itu dari Youtube, dari sosial media. Udah gitu saja. Itu termasuk ajaran sesat. Kita masih tetap hamba Tuhan. Pendeta, gereja, itu memang dari Tuhan. Jadi kita harus hati-hati. Kalau dulu Rasul Paulus memperingati jemaat di Galatia melalui surat. Dan kita bisa baca saat ini. Tetapi kita juga tahu bahwa saat ini medsos itu juga sangat cepat. Karena itu hari ini, puji Tuhan, kita bisa belajar mengenai kehidupan yang sebenarnya, yang harus dipimpin oleh roh kudus, supaya kita tidak tersesat karena teknologi, karena media sosial. yuk, sebelumnya untuk memahami apa itu hidup oleh roh dan hidup dipimpin oleh roh. Karena di ayat yang ke-16, di situ coba ya, kita baca di Galatia 5 ayat 16. Coba diulangin ya, saya baca. Galatia 5 ayat 16. Maksudku ialah hiduplah oleh roh. Maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Ini kita harus tahu nih, ayat 16 ada kata-kata hiduplah oleh roh. Di ayat 25 juga ada kata-kata hiduplah oleh roh. Jika kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Baiklah, jika kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Di ayat yang selanjutnya, kita juga melihat nih, mengenai dipimpin oleh roh. Nah, kita judulnya, tema kita saat ini adalah kehidupan yang dipimpin oleh roh. Nah, kita lihat di ayat slide selanjutnya. Hidup oleh roh, Galatia 5 ayat 16. Hidup oleh roh, bahasa Yunaniknya, adalah neumati peripateide. Kalau bahasa Inggrisnya, walk by the spirit. Ini merupakan pensis present active imperative. Bentuk present imperative mengindikasikan, itu bukanlah pemberian yang otomatis pada saat seseorang diselamatkan, melainkan sebuah perintah yang terus-menerus atas setiap orang percaya. Hiduplah oleh roh adalah suatu perintah yang harus-terus menerus dilakukan atas setiap orang percaya. Jadi, kalau menurut Harold B. Romner, definisi hidup oleh roh adalah dipenuhi oleh roh kudus adalah lebih dari segadar roh kudus berdiam, ini adalah aktivitas sadarnya di dalam diri kita dan melalui kita. Orang tidak bisa percaya Yesus tanpa peranan roh kudus. Tetapi, hidup oleh roh artinya hidup beraktivitas di dalam dan melalui kita. Itu kehidupan hidup oleh roh. Kemudian, kalau dipimpin oleh roh, itu apa? di dalam Galatia 5, ayat 18, disitu didatakan, akan tetapi, jika kamu memberi hidupmu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. yang ke-25, tadi disebutkan, jika kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Bahasa Yunaninya dipimpin oleh roh adalah Pneumatikai Stockman. Bahasa Inggrisnya, by the spirit, let us also work. Ini adalah presentnya active subjunctive. Maksudnya apa? Hidup dipimpin oleh roh adalah kita berdiri dalam satu barisan, berjalan dalam garis lurus, berperilaku baik. Perkataan itu digunakan untuk gerakan di dalam suatu garis tertentu seperti dalam formasi militer atau tarian. Jadi, kata Stock Hill artinya berjalan lurus. Seperti orang yang sedang berbaris. Lurus dengan tidak menyerong kemana-mana. Di sini lebih menekankan ketentuan dalam berjalan atau berjalan dalam suatu barisan. Maksudnya begini loh. Namanya hidup dipimpin roh, namanya dipimpin itu seperti kita dimasukkan ke dalam satu barisan. Kita semua di sini ada yang pernah baris-berbaris? Kalau adik-adik di Asrama Putra suka baris-berbaris, upacara? Pernah. Nah, kalau lagi upacara, pemimpinnya bilang maju jalan yang bergerak kaki kanan atau kaki kiri? Kiri. 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 Kiri ya. Maju jalan. Semuanya bergerak kaki kiri. Ya, maju. Kiri apa kanan? Kiri. Kalau pemimpin barisan mengatakan lencah kanan, semuanya tangannya harus lencah ke kanan. Semuanya anggota barisan. Nah, hidup dipimpin roh ini maksudnya seperti ini gambarannya. kita baris lurus sama bergerak sama sesuai dengan pimpinan dari roh kudus. Sesuai dengan pimpinan dari Tuhan. Jadi, kalau kita hidup dipimpin oleh roh, itu sama saja kita itu harus bergerak bersama dengan Allah. Sesuai dengan pimpinan Allah. Barisan akan lurus, tertib, dan baik harus ada satu irama. Betul? Antara satu dan yang satunya, orang depan dan belakang gerakannya harus sama. Kalau tidak, bisa jatuh, bisa keinjak, begitu. Jadi, itu pengertiannya dipimpin dulu. Dipimpin roh itu seperti itu. Nah, kemudian, slide yang selanjutnya tadi ya, kehidupan dipimpin roh itu berbaris bersama dengan Kristus, berjalan dengan iman, bukan kehendak sendiri. kalau di asrama putra itu yang pimpin adalah bapak dadang, semuanya harus ikut atur dadang. Nah, kalau harus ikut itu harus teratur. Gak bisa itu malunya sendiri, orang kita jamnya belajar, ah, saya mau main handphone. tidak tertib, namanya hidupnya tidak dipimpin oleh Bapak asrama. Kalau Bapak asrama bilang belajar, semuanya harus belajar. Tertib, nah, itu dipimpin. Nah, kehidupan dipimpin itu seperti itu. Taat, nurut dengan pimpinan. Nah, sekarang gini, dipimpin oleh roh kudus. kalau dipimpin oleh Pak Dadang, Pak Dadang bilang belajar, semua belajar. Bangun, semua bangun. Waktu mandi, semua mandi. Nah, bagaimana kalau dipimpin oleh roh kudus? Ada juga pimpinan roh kudus kemarin. Kita lihat ya, kembali di dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23. coba anak Pak Dadang satu baca ayat 22 dan 23. Bisa? 1, 2, 3. Tetapi baru yalah kasih kita dengan jadera kesabaran kemurahan kebaikan kesetiaan dan tidak ada hukum yang berhasil yang berhasil yang berhasil terlihat. Ini kehidupan yang dipimpin oleh roh ada hasilnya terlihat yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah, lembutan, dan penguasaan diri. Nah, ini, kalau kita mengikuti pimpinan roh, maka tingkah laku kita akan seperti ini. Sama seperti adik-adik ada di asrama dipimpin oleh Pak Dadang untuk hidup tertib. Mana ada yang kluyuran malam-malam, pasti tidak ada. Semuanya tertib. hasilnya semuanya baik. Semuanya bisa makan dengan kenyang. Tidur rapi. Halaman rapi. Semuanya bekerja pas waktu kerja, tapi bekerja. Itu hasilnya kalau kita mengikuti pimpinan Pak Dadang. Nah, ini kita mengikuti pimpinan roh, budus, hasilnya adalah yang pertama, kasih. kasih. Ungkapan kasih ini merupakan lawan dari perseturuan, karena tidak hanya terpujuk pada Allah, tetapi kepada sesama manusia. Maksudnya begini, kalau orang dipimpin oleh roh budus, maka hidupnya itu penuh dengan kasih. Ada kasih kepada sesama manusia. ada kasih membangun hubungan dengan kasih. Tidak ada itu yang namanya pertengkaran, musuh-musuhan, berkelahi, tidak ada. Coba, ada yang berantem? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada, kan? Aman semua. Aman, aman. Tidak baik. Aman. Kenapa? karena ada kasih. Nah, kalau adik-adik ikut di sini, bisa hidup rukun penuh kasih, itu namanya hidupnya sudah dipimpin oleh roh budus. Karena kita berbuah hasilnya. Hasil dari pimpinan roh budus, yang pertama adalah kasih. saling mengasihi. Yang kedua, sukacita. Sukacita itu diterjemahkan sungguh-sungguh bersumber dari hati. Sukacita dan bergembira yang bersumber dari Allah. Sukacita bagaimana? ingat, adik-adik pasti sudah pernah baca ya, Matius 5 ya. Di Matius 5 itu, Tuhan Yesus pernah mengajarkan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang punya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Matius 5 ya. Sekarang ayat yang kelima. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan peroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka lah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu, jika karena aku, kamu dicelah dan dianiaya dan kepadamu dipitnahkan segala yang jahat. Bersuka cita dan bergembiralah karena upahmu besar di surga. Demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Kita semua di dalam menjalani kehidupan ini harus bersuka cita apapun kondisinya. Suka cita, menjalani dengan suka cita. Kalau kita bisa senantiasa bersuka cita, itu tandanya kita dipimpin oleh roh kudus. Selanjutnya yang ketiga adalah dame sejahtera. Bahasa Yunaninya Iren. Dalam bahasa Yunani, kata dame mempunyai makna tanpa kekhawatiran dan kegelisahan. Disebabkan hubungan yang baik dengan Allah ataupun dengan sesama karena iman kepada Yesus Kristus. Nah, ini dame sejahtera itu hidup dame dengan sesama dan hidup dengan orang lain tanpa ada pertengkaran. Tidak ada pertengkaran. tidak khawatir. Damai. Wah, masa depan aku nanti gimana ya jauh dari orang tua. Tidak perlu khawatir lagi. Harus damai karena pas sudah mengikut Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pasti nanti beri jalan. Tuhan Yesus pasti akan tolong. Harus damai hatinya. Tidak usah pusing nanti gimana. Harus damai. Kalau hati kita damai itu tandanya kita dipimpin oleh Rof Tudus. Kemudian yang selanjutnya yang keempat adalah kesabaran. Kesabaran atau makrotumia merupakan kemampuan untuk menahan diri untuk tidak marah atau melalui bukan tindakan pembalasan kalau ada provokasi atau pancingan dari orang lain. Ayo di sini siapa yang paling sabar? Kalau sabar itu tandanya dipimpin oleh Rof Kudus harus ada kesabaran. Sabar walaupun temenin jengkelin sabar. kemudian selanjutnya adalah kemurahan dan kebaikan. Kemurahan dan kebaikan adalah sifat atau kebiasaan yang baik yang ditujukan terhadap sesama. Kemurahan berarti suka menolong dan berbuat baik kepada orang lain. Sedangkan kebaikan dapat juga diterjemahkan suka berbuat baik kepada orang lain. Ayo siapa yang suka berbuat baik adiknya kesulitan adiknya capek ditolong itu perbuatan baik. Nah kalau begitu itu tandanya dia hidupnya dipimpin oleh roh Allah karena roh Allah itulah yang membimpin yang menolong akhirnya dia menggerakkan hatinya untuk murah hati. Kemudian kesetiaan kesetiaan menunjukkan kepada seseorang yang setia dapat dipercaya jujur dan dapat diandalkan dalam hubungannya dengan orang lain. Jujur Ayo siapa yang selalu hidup jujur di sini bisa diandalkan bisa diandalkan begini bisa bertanggung jawab diberi tugas masak masak yang sebaik baiknya karena itu adalah tanggung jawab diberikan pekerjaan diberikan uang untuk dikelola dikerjakan dengan sebaik baiknya jujur bisa dipercaya orang yang tidak bisa dipercaya itu tandanya dia adalah orang yang tidak dipimpin tetapi yang jujur setia itu dipimpin roh kudus kemudian yang selanjutnya nah ini dia ayo sekarang yang ke-8 adalah kelemah lembutan kelemah lembutan protes berarti sabar dan lemah lembut terhadap orang lain aduh saya itu ya heran sama anak-anak ya kadang-kadang gitu ya lagi ngomong aja tangannya peluk gitu lah saya bilang kok kasar amat masa amat temannya dibentak dijorokin kasar banget tidak ada lemah lembut sama sekali nah ini ya jadi harus lemah lembut kalau kita hidup dipimpin oleh roh Allah harus ada kelemah lembutan tidak kasar kepada orang lain tidak menjelekan tidak maki-maki nah ini kita belajar dari cara berkomunikasi cara bicara yang baik saya percaya kita semua kalau bicara gak usah bentak-bentak lah gak usah kenceng-kenceng gak usah kasar-kasar kalau ada yang salah ya ditegur negurnya seperti apa hey kita belajar menegur orang ataupun bicara lemah lembut seperti Tuhan Yesus mau ya di dalam nah ini ada di Markus Tuhan Yesus itu baik banget Tuhan itu dalam berkomunikasi sungguh lemah lembut Tuhan Yesus ketika menegur orang itu itu sebetulnya sangat lemah lembut gak ada kasar gitu kan di dalam Markus 12 ayat 34 disitu saya baca ya ayat yang ke 34 nya ya Tuhan Yesus bilang gini Yesus melihat bagaimana bijaksananya orang itu ia berkata kepadanya engkau tidak jauh dari kerajaan Allah dan semua orang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Tuhan Yesus nah ini ini ceritanya apa ya saya ceritakan sedikit cara berkomunikasi yang lemah lembut yang kita harus belajar dari Tuhan Yesus cara komunikasi yang baik pada saat itu ada perdebatan ada pertanyaan kan orang Parisi tidak suka dengan Tuhan Yesus dan berusaha dia itu mencari kesalahan Tuhan Yesus maka orang Parisi itu bertanya mengenai hukum yang terutama dan Tuhan Yesus menjawab nah setelah menjawab dalam diskusi itu mereka tahu ahli-ahli fawrat itu walaupun sudah dijawab oleh Tuhan Yesus dengan baik dan benar mereka tetap saja tidak mau percaya dengan Tuhan Yesus tidak mau sikap Tuhan Yesus bagaimana ini di ayat 34 mereka Tuhan Yesus sudah melihat orang Parisi adalah orang-orang Parisi dan Sadu itu orang yang bijak sana dia berkata begini mereka berkata begini engkau tidak jauh dari kerajaan Allah engkau tidak jauh dari kerajaan Allah jawab Tuhan Yesus nah Tuhan lemah lembut ketika menegur orang Parisi dan Saduki yang tetap mencari kesalahan Tuhan Yesus dia tidak menegur dengan keras tetapi dia katakan engkau tidak jauh dari kerajaan Allah mereka ada di dalam kerajaan Allah enggak enggak karena itu Tuhan bilang engkau tidak jauh dekat tapi tidak masuk kerajaan Allah kenapa karena tidak mau percaya kepada Tuhan Yesus tapi Tuhan Yesus menegurnya tidak berkata kamu kafid enggak Tuhan tidak berkata kamu bodoh gak mau percaya enggak tetapi Tuhan bicara dengan sangat lemah lembut dengan perkataan engkau tidak jauh dari kerajaan Allah justru dengan perkataan yang lemah lembut seperti itulah membuat para orang lain itu terbang pun motivasinya untuk masuk ke dalam kerajaan Allah tidak hanya sudah dekat tapi enggak pernah masuk bahaya kan dengan karena mereka kan orang-orang itu dikacakan engkau tidak jauh dari kerajaan Allah itu artinya apa mereka tidak tahu bahwa mereka tidak akan masuk ke dalam kerajaan Allah jadi perkataan yang lemah lembut itu bisa kita tiru dari Tuhan Yesus di dalam mengucap orang lain berkomunikasi untuk percaya Tuhan Yesus dan untuk bertobat dan untuk hidup mengikuti Tuhan Yesus masuk ke dalam barisan yang dipimpin oleh roh budus nah gitu jadi perkataan kita juga harus lemah lembut dan yang terakhir adalah penguasaan diri atau ekrateia sebuah pengakuan untuk menguasai keinginan diri sendiri memiliki arti yang lebih umum daripada menguasai hawa nafsu jadi orang yang dipimpin oleh roh kudus adalah orang yang bisa menguasai diri menguasai diri baik menguasai pikiran perasaan lidah bibir dan tingkah laku ya mari saat ini kita sudah belajar kan bagaimana hidup yang dipimpin oleh roh kudus yaitu kehidupan yang menghasilkan buah buahnya itu apa yaitu tadi apa ayat 20 dan 20 yang dibacakan hasil dari hidup dipimpin oleh roh kudus itu apa kasih kacita damai sejahtera kesabaran kemurahan kebaikan kesetiaan kelemah lembutan dan penguasaan diri mari kita melihat masing-masing lihat kalau diukur dari buahnya ini kehidupan yang seperti ini penuh kasih sukacita damai sejahtera kesabaran kemurahan kebaikan kesetiaan kelemah lembutan dan penguasaan diri kita cek sebenarnya kita ini sudah dipimpin oleh roh kudus atau belum bisa dirasakan masing-masing kita belajar kita belajar lagi hidup dipimpin oleh roh kudus roh kudus kelihatan bisa melihat kanan-kiri kita tapi jangan menilai orang kita harus menilai diri sendiri koreksi diri kita sendiri sebenarnya kita sudah dipimpin belum sih sama roh kudus kalau kita belum dipimpin oleh roh kudus itu ketahuan yang suka males-malesan suka berantem suka berkata kotor tidak bisa menguasai diri rakus itu juga termasuk loh ya tidak sabaran itu termasuk shalom ini shalom halo apa yang saya mental iya tadi mental suaranya tidak kedengaran iya saya mental disini hujan jelas sekali tapi puji Tuhan sudah sekarang dengar jelas suaranya sudah satu tadi macet-macet tidak iya tadi sempat iya benar Pak Dadang sempat tidak kedengaran suara ibu mungkin mental atau lagi ada keadaan tadi ya koneksinya mungkin atau karena faktor hujan tadi ya tapi sekarang sudah kedengaran sih bu bisa dilanjutkan saja oke sudah selesai terasa ini pimpinan roh kudus Tuhan itu bukti bahwa Tuhan itu memimpin kita Tuhan itu hadir sepanjang tadi padahal hujan berserat sekali loh disini itu adik-adik yang di asrama putra bu adik-adik yang di asrama putra dan putri itu sepertinya sabar juga panjang sabar ya sudah ada nih salah satu dari buah roh tadi ya menyimaknya ya jadi begitu lah kami-kami juga kami-kami yang di Zoom meeting ini tentunya juga bu panjang sabar bu sabar mendengarkan yang tadi menyimak pemaparan ibu bukan begitu teman-teman bapak ibu saudari nah materinya udah ya jadi materinya udah ya bu sudah silahkan kami yang mau berdiskusi ada baiknya kita ini selesaikan dulu dengan tutup dengan doa bu minta kami mintakan kesedihan ibu presti DWF untuk membawakan dalam doa merespon pengajaran ini juga doakan untuk adik-adik ya serama kita yang mendengarkan ini dapat semakin menerapkan mengaplikasikan ini diberikan pimpinan roh kudus gitu ya bu boleh bu mari kita berdoa Tuhan terima kasih karena kami belajar saat ini untuk hidup dipimpin oleh roh kudus salam sinyal ya ininya sinyal ini ya itu sinyalnya nggak bagus oke kalau belum boleh kalau belum minta kesedihan Pak Setio deh untuk membawakan doa kok baik mari kita saya memang untuk kalau terjeng kalau itu sinyalnya nggak berarti nggak teres baik mari kita berdoa Bapak Surgawi terima kasih engkau memerintahkan kami semua yang percaya kepadamu untuk hidup di dalam pimpinan roh kudus dan hari ini kami diingatkan bahwa hidup di dalam pimpinan roh kudus itu hidup yang menghasilkan buah buah roh kudus oleh sebab itu mampukan kami untuk berjalan di dalam barisan Tuhan dan berjalan di dalam barisan Tuhan adalah berjalan untuk hidup kami berdasarkan hidup yang berbuahkan roh kudus berkati supaya kami mencintai firmanmu sehingga kami dibentuk untuk seturut dengan kehendak Tuhan semakin berkarakter Kristus dan semakin tertib berjalan di dalam barisan Tuhan terpujilah namamu berkati apabila kami perlu berdiskusi maka biarlah anugerah Tuhan mengajar kami memberikan hikmat kepada kami di dalam nama Yesus kami berdoa amin amin terima kasih Ibu Presti dan Pak Setio oke Mas Agus